Ngiklan di Facebook Ads itu akan jenuh Ini udah pasti sih Dan performa iklan temen-temen itu pasti akan turun Yang tadinya winning malah jadi boncos Semua pengiklan Facebook udah pasti pernah ngalamin kok Nah apa yang bisa temen-temen lakuin kalau udah kayak gini Jawabnya di scaling Ada beberapa teknik scaling iklan yang saya pelajarin Dari mastah Facebook Ads Albert Leonardo Yang pastinya ningkatin penjualan saat ngiklan di Facebook Ads Walaupun iklan udah jenuh Dan akan saya spill di video ini Nah nonton videonya sampe habis ya Yuk dicoba Ngiklan bisa ningkatin penghasilan kamu berkali-kali lipat Asal atau cara kerjanya Nah untuk kamu yang saat ini mulai lagi mau mulai bisnis online dengan ngiklan Atau kamu yang udah punya bisnis nih Dan mau scale up bisnisnya dengan ngiklan Tapi bingung harus kayak gimana Yuk kita ngobrol dan sharing-sharing Cukup masuk ke website mahirngiklan.com Dan klik tombol chat saya Nanti kita bisa atur online meeting untuk bahas bisnis temen-temen nih Terang aja gak ada biaya apapun kok Saya tunggu ya Hai pencari nafka online Ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com Jadi nih ada 2 cara scaling iklan di Facebook Ads Yang pertama duplikasi adset yang udah winning Kedua naikin budget di adset yang udah winning Dan yang akan kita bahas di video ini Dengan cara naikin budget di adset yang udah winning Dan nanti saya juga akan kasih nih Simulasi scaling dari hasil iklan yang pernah saya jalanin Tapi sebelumnya nih Sebelum temen-temen mutusin untuk scale up iklan yang lagi jalan Ada 3 syarat yang harus dipenuhin dulu temen-temen Yang pertama pastiin dari campaign yang udah temen-temen jalanin Dan mau di scaling Udah ada minimum 15 sampai dengan 25 penjualan Penjualan ya Bukan cuma sekedar add to cart Atau lead Atau inisiat check out Tapi penjualan Nah kalau syarat pertama udah terpenuhi nih Syarat keduanya Campaign udah winning Nah winning itu apa sih? Jadi winning itu Budget iklan kalian Ditambah dengan modal buat dapetin produk Itu harus lebih kecil dari omset penjualan Misalnya nih Budget iklan total 1 juta yang dipake Modal dari semua produk yang kejual Itu modal nih untuk dapetinnya misalnya 1 juta Terus omset kalian misalnya dari hasil iklan Itu 3 juta Artinya temen-temen udah cuan 1 juta Gitu yang namanya winning Terus syarat ketiga Tunggu 4 hari sampai dengan 1 minggu sebelum scaling Karena gini ya temen-temen ya Algoritma Facebook itu kan berubah-rubah ya Sebelum sampai dia learning atau stabil iklannya Kalau temen-temen udah ambil keputusan scaling Atau malah matiin iklan di hari pertama Itu menurut saya sayang banget Karena datanya masih kecil atau dikit Jadi sabar aja dulu Tunggu 4 hari sampai 1 minggu iklannya dijalanin Bahkan saya pernah nunggu sampai 2 minggu nih temen-temen Buat ambil keputusan iklan harus di scaling atau enggak Ya tergantung metrik dan evaluasi iklan sih Goals juga termasuk di salah satu cara penghitungannya Dan untuk cara evaluasi iklan Udah saya bikin videonya Tinggal klik aja link yang di ada atas ya Oke Kalau ketiga syarat udah terpenuhi Baru deh yuk kita jalanin strategi scaling Dengan naikin budget Nah naikin budget juga gak bisa sembarangan temen-temen Jangan mikir hanya karena budget lebih tinggi Penjualan makin tinggi juga Gak gitu ya konsepnya ya Harus ada strateginya Nah strategi scaling up budget yang saya mau sharing ke temen-temen nih Saya dapetnya dari Masta Facebook Ads Albert Leonardo Dan juga udah saya praktekin So far keren banget sih strategi ini Jadi kita gak terlalu greedy Tapi juga bisa dapetin hasil yang maksimal Dan bener-bener harus temen-temen coba juga Kayak gimana strateginya? Gini Langkah pertama Di ad set yang udah winning Ingat ya udah winning ya Naikin budget 20% Sampai dengan 50% budget awal Tergantung tingkat kepediannya temen-temen Terus langkah kedua nih Jalanin iklan yang udah dinaikin budgetnya 2-3 hari Terakhir langkah ketiga Kalau iklan yang udah dinaikin budgetnya Dan dijalanin 2-3 hari Cost per purchase-nya lebih kecil dari KPI Ulangi step 1 dan 2 Bingung Apa itu cost per purchase dan KPI? Sabar ya Ntar saya jelasin Apa itu cost per purchase dan KPI Nah kalau iklannya udah dinaikin budgetnya Dan dijalanin 2-3 hari Cost per purchase-nya lebih besar dari KPI Turunin lagi nih budgetnya ke budget awal Gitu deh Simple ya Tapi masih bikin bingung ya Nah biar gak bingung Kita praktekin langkah-langkah di atas ya Dan biar gak bingung juga Apa itu cost per purchase dan KPI Saya udah buatin simulasi ngiklan Dan cara scaling budget di Excel Kayak gini Oke ini dia simulasi scaling Dengan Excel yang sudah saya bikin ya temen-temen ya Ini saya dapat dari Ko Albert Leonardo Tapi saya tweak dikit atau saya ubah-ubah dikit Untuk temen-temen yang pengen Excel-nya Atau file Excel-nya nanti temen-temen gunakan Bisa download aja dari link yang ada di kolom deskripsi Nanti isi aja email disana Nanti akan saya kirimkan link ini Untuk temen-temen download ya Untuk Excel-nya nanti temen-temen download Oke Nah ini dia temen-temen untuk iniannya Apa namanya Untuk cara analisa atau cara scaling Dengan Excel ini ya Datanya saya sudah download Untuk simulasi Tapi untuk data-data disini Saya lakukan pembulatan ya Karena kalau misalnya gak lakukan pembulatan Gak enak angkanya gitu ya Oke sebelum kita masuk ke bagian atas ini Saya mau menjelaskan sedikit Yang di bagian bawahnya ya temen-temen Tadi ada istilah yang namanya KPI sama cost per purchase ya KPI yang akan kita gunakan disini Kan KPI itu key performance indicator Nah yang namanya KPI itu beda-beda Sudah pernah saya jelaskan di video Tentang gimana caranya evaluasi iklan Facebook Ads Ya Tidak temen-temen lihat aja disana Untuk lebih lengkapnya KPI KPI yang akan kita gunakan disini Profit per product before ad spend Maksudnya apa sih? Gini-gini-gini Jadi kalau misalnya saya punya harga jual nih Harga jual ini Saya jualan kaos kalau gak salah waktu itu Rp60.000 Kemudian HPP-nya Rp40.000 Nah HPP itu harga pokok penjualan ya Harga jual dikurangi HPP Ini adalah KPI-nya Atau profit before ad spend Keuntungan sebelum dagang pake iklan Poinnya sih kayak gitu ya Nah untuk HPP apa sih? Gini cara ngitungnya Misal nih Misal disini ada produk meja Produk meja beli Rp20.000 Beli Rp20.000 total harganya Rp1.200.000 Dengan ongkos kirim Rp50.000 Jadi totalnya Rp1.250.000 Rp1.250.000 dibagi Rp20.000 Rp62.500.000 Inilah HPP Harga pokok penjualannya Kemudian teman-teman mau jual berapa? Nah ini untuk digunakan KPI Profit before ad spend Nah nanti ad spendnya Dia adalah cost per purchase Karena nanti kan si Facebook kan akan Mencharge teman-teman Atau memberikan cost ke teman-teman Itu per purchase ya Tapi ingat pixelnya harus dipasang Event purchase-nya juga harus dipasang ya Jadi itulah pentingnya kenapa kita punya landing page Dan punya pixel Udah dipasang pixel Oke Sudah ya Untuk KPI-nya atau key performance indikatornya Sudah cost per purchase-nya sudah Nah inilah hasil dari iklannya teman-teman Jadi ini hari per hari harus di download datanya Dan harus diisi ya Yang perlu teman-teman isi adalah Yang pertama nih KPI-nya berapa? Oke Kemudian purchase hariannya berapa? Oke Sama amount spend hariannya berapa? Nah kalau misalnya teman-teman sudah isi Sama daily budget juga Kalau misalnya teman-teman sudah isi nih Nanti data-data yang lain Secara otomatis akan terisi sendiri Untuk teman-teman lakukan evaluasi Dan sekali lagi Untuk teman-teman yang pengen Data Excel-nya ini Tinggal download aja Linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi Oke Pusing enggak? Gini Akan saya jelaskan langkah per langkah ya Supaya teman-teman bisa gunakan Untuk evaluasi iklan Dan gimana caranya scaling Oke Ini hari ya Hari pertama hari kedua sampai dengan ke-14 Akan saya jelaskan Tanggalnya disini teman-teman tinggal isi aja Oke ya Ini 14 hari aja Saya akan simulasi Untuk daily budget hari pertama Oke Saya taruh 100 ribu Gue mau jualan gitu ya Udah setup adset Udah setup ads-nya Sudah setup landing page-nya juga Pixel-nya udah pasti gitu ya Oke ini terjadi penjualan ada 2 biji gitu ya Kemudian amount spend-nya berapa? Teman-teman isi Kan kalau misalnya daily budgetnya 100 ribu Biasanya tuh Kadang kurang Kadang lebih dari daily budget kita ya Lebihnya pun enggak banyak sebenarnya Oke Ini udah terisi Cost per purchase-nya 47.500 Nah kalau misalnya kita isi disini Cost per purchase-nya 47.500 Berarti kan rugi ya Rugi 17.500 Kok disini ruginya 35.000 gitu ya Karena dikalikan dengan 2 Yang disini itu dia per produk Disini dia total ya Dikalikan dengan purchase-nya Atau penjualan yang terjadi Berarti saya minus 35.000 Di hari pertama Dimatiin? Tidak tentunya Kita lanjutkan dulu ya Di hari kedua Di hari kedua ternyata terjadi 5 penjualan Dan di hari tersebut Saya sudah profit 45.000 Gitu ya Apakah di scale up? Ntar dulu Baru hari kedua Sabar gitu ya Karena seperti yang saya katakan Jalanin dulu 4 hari sampai dengan seminggu Tergantung dengan tingkat kepedeannya teman-teman Kalau misalnya udah pede banget 4 hari itu udah oke Gitu ya Trendnya juga udah cakep Ya sudah di scale up aja Tapi kalau misalnya trendnya masih naik turun nih Entah dulu Ditunggu dulu sampai dengan 7 hari Make sure dulu Gitu ya Atau sampai dengan terjadi penjualan 15 sampai dengan 25 purchase Gitu Itu syaratnya sih Terus di hari ketiga Ada 4 purchase Kemudian Cost per purchase 24.250 Ini hanya Profitnya di hari ketiga 23.000 Nah saya mau jelasin nih Yang orange ini Dia harian ya Sementara untuk yang hijau ini Dia kalau misalnya kita lihat Ini last 3 day Atau untuk bahan evaluasi 3 harian Ini last 7 day Untuk bahan evaluasi 7 harian Ini untuk lifetime Selama iklan tersebut berjalan Gitu ya Nah Ini dia cumulative sales Cumulative sales itu Dari hari pertama Ditambah hari kedua Ditambah hari ketiga Ditambah hari empat Dan seterusnya Pokoknya total sales Atau penjualan yang terjadi Ini cumulative profit Atau loss Profit dan loss Secara kumulatif Dijumlahkan semuanya Secara total Selama iklan tersebut berjalan Kemudian ini Cumulative amount spend Ini Cumulative Dari iklan Yang Dari budget iklan Yang kita keluarkan Poinnya kayak gitu Nah ini ROAS Atau return on ad spend Return on ad spend itu Dia presentase Dari kuntungan Total kuntungan kita Dibagi dengan Ads total Budget ads Yang kita keluarkan Jadi kalau misalnya Di hari berapa nih Hari ketiga Cumulative profit lossnya Dia 10 ribu Sementara Cumulative amount spendnya 200 ribu Ya berarti 10 ribu Dibagi 200 ribu 5 persen Nah disini ROAS sebenarnya Cukup penting Angkanya Untuk kita bisa melihat Trend apakah iklan Akan kita scale up Atau kita lanjutkan Atau kita matiin justru Gitu ya Lanjut nih Ini di hari ketiga Kemudian di hari keempat Budget masih 100 ribu Terjadi purchase 6 Cost per purchase 16.417 Di hari keempat tersebut Profitnya Udah 81.500 Kita lihat disini Untuk ROASnya Ternyata 11 persen Nih temen-temen nih Wah Dari minus 37 persen 5 persen Naik ke 11 persen Kayaknya udah oke deh Saya mau scaling Waktu itu gitu ya Pikiran saya Oke deh Scale up dulu deh Dikit gitu ya 20 persen aja dulu Gitu Dinaikkan Budget hariannya Dari 100 ribu Saya naikkan ke 120 ribu 20 persen Ternyata terjadi 6 purchase Kemudian di hari tersebut Keuntungan 59.500 Secara total Kemudian untuk ROASnya Oke Meningkat Good Berarti Budgetnya dinaikkan ROASnya masih meningkat 29 persen Apakah dinaikkan lagi Ntar dulu Tunggu 4 hari dulu Atau sampai dengan seminggu Dengan budget yang sudah dinaikkan Pertama kali Gitu ya Ingat selalu 4 hari 4 hari Minimal ya Kalau saya pribadi Gitu ya Jangan dari 2 hari Kemudian langsung Di scale up Tapi sekali lagi Ini preferensi Dari semakin Masing-masing pengiklan Kalau saya sih gitu Nah kemudian Hari kedua 120 ribu Berjalan Maksudnya hari ke 6 ya Atau 120 ribu Di hari kedua Untuk amount spendnya 119.500 6 purchase Berarti Cost per purchase 19.900 Sekian Kemudian Profitnya 60 ribu Untuk ROASnya Kita lihat Disini udah 34 persen Dari 29 persen Ke 34 persen ROAS angka 30 persen Itu tinggi Udah oke banget Apalagi kalau misalnya Temen-temen sebagai reseller Atau dropshipper ya Gitu Jadi ROAS yang bagus Ya sebenarnya Positif aja sih Kalau menurut saya Di 40 persen Ke atas Kalau misalnya Sampai 40 persen Itu udah awesome banget deh Kalau menurut saya Oke Lanjut 120 ribu Oke Di hari ke 7 Sama hari ke 8 Masih 120 persen Kita lihat Untuk iniannya ROASnya Di hari ke 7 Sama hari ke 8 Naik nih Berarti 120 ribu Trend untuk ROASnya Naik terus Apakah ambil keputusan Untuk scaling Iya Karena sudah 40 hari Dan ROASnya Terus trendnya naik Oke deh Gue scaling deh Gitu kan Kemudian saya naikkan nih Budget hariannya Ke 150 ribu Dan pada saat Saya naikkan 150 ribu Purchasnya Ada di angka 5 Ternyata profit Profitnya cuma 300 rupiah ROASnya Ada di angka 40 persen Menurun sedikit Di hari ke 2 Angka 150 ribu Purchasnya ada 4 Dan minus 30 ribu 500 Secara total Nah ROASnya ROAS secara Kumulatif ya Ini 34 persen Oh iya Ini ROASnya ROAS secara keseluruhan ya Bukan ROAS harian Oke ya Jadi sini 34 persen Dari 43 persen 40 persen Sekarang 34 persen Oke deh saya testing dulu deh Besok hari terakhir deh Misalnya saya mau naikin Di angka 150 ribu Oke tetap 150 ribu Masih minus juga Minus 2 ribu Ternyata ROASnya 27 ribu Nah di saat inilah Keputusan kita Menjadi penting Apakah saya kembalikan Budgetnya ke budget awal 120 ribu Atau saya biarin dulu Sampai beberapa hari Gak apa-apa Karena mikirnya Gak apa-apa Saya masih kumpulatif Profit lossnya Masih 321 ribu Ya Itu keputusan Dari si pengiklan Dan ini cukup krusial Dari mana Hasil keputusannya Bisa dilihat Dari metrik-metrik Penting pada saat Teman-teman Ngiklan di ads managernya Untuk evaluasi Dan cara Dan cara ngeliat Metrik tersebut Sudah saya bikin videonya Ya di Video judulnya Cara evaluasi iklan Gitu ya Tinggal dilihat aja Oke Keputusan saya Pada saat itu Gak deh Gue mau ngamanin Keuntungan Karena ROASnya Saya lihat Trendnya sudah menurun nih Walaupun baru 3 hari Saya turunin lagi Budgetnya ke 120 ribu Selama 3 hari kemudian Ternyata ROASnya Stabil di angka 20-an persen 24 persen Sampai dengan 26 persen Yaudah Saya jalanin aja terus Dengan budget iklan 120 ribu Gitu aja sih Scaling iklan Facebook Ad Simple tapi Gak mudah Simple karena Rulesnya ya gitu-gitu doang Gak banyak Tapi gak mudah Karena keputusan iklan Mau di scaling atau enggak Itu harus cepat teman-teman Dan harus berdasarkan Evaluasi iklannya teman-teman Yuk dicoba